Maaf pak, ini harus ku sampaikan, walaupun pahit kenyataannya. Masak itu bukan tugas istrimu, biar tau kau dulu pak. Terserah kau mau terima apa, nggak terserah pak. Yang jelas memasak itu bukan tugas istri. Nyuci bukan tugas istri. Ngepel bukan tugas istri pak. Ngurus rumah itu bukan tugas istri pak. Terserah mau kau terima atau nggak. Tapi ini harus ku sampaikan. Tugas istri itu cuma dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada suami. Jadi kalau kau berbakti sama suami, kau disuruh suamimu masak-masak kau. Suruh nyuci, nyuci kau. Jangan melawan aja mulutmu taunya tau kau. Mohon maaf jangan tersinggung ya, Bu. Boleh saya nanya? Ibu yang diciptakan dari emas? Nggak ada. Bapak yang diciptakan dari kabel? Nggak ada. Semua kita ini diciptakan dari ta. Dari tanah berjalan di atas. Tanah akan mati masuk lubang. Tanah akan dimakan cacing. Tanah. Yang disombongkan apa, guys? Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong. Dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya. Kasih tau dia. Kau dari tanah, aku dari tanah. Kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah. Dan akan dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan ibu. Kalau ada mereka yang angkuh, yang sombong. Pak Ustadz katanya kita dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa ada teman saya itu yang angkuh, yang sombong? Dia dari tanah juga. Cuman tanah sengketa. Kalau duit haram itu dimakan. Duit haram itu dimakan. Dalam bentuk nasi. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke badan menjadi daging. Daging membalut tulang. Apa kata Nabi? Setiap darah daging. Kalau dia tumbuh dari yang haram. Tempatnya api neraka. Negara bekerja lah. Yang giat. Carilah uang. Tapi setelah dapat. Ajak ngomong tuh duit. Bagaimana ajak ngomongnya? Gini. Eh. Duit. Sengah mati gue nyariin lo duit tuh. Sore pagi, siang, malam. Peres keringat. Banting tulang kaki. Jadi kepala-kepala. Jadi kaki. Nyariin lo duit. Yang belum menikah cari isteri. Tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya. Kalian cari isteri jangan terlalu cantik. Nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk. Nanti mandukan bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Jilbabnya panjang. Tak terlalu banyak pakai make-up. Orangnya penuh kedereranaan. Hadinda. Sudikah komunikah denganku? Kita mulai dari nol. Insya Allah mau. Anda perempuan sekarang mau nikah. Tidak ada banyak dikongbensi. Orangnya penuh yang lagi mani. Oke teman-teman Demikian tadi cuplikan video lip sync Seramah lucu jenial adivin yang lagi viral Terima kasih sudah menonton Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video terbaru Nyong Senong TV Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton